Kebakaran sejumlah bangunan rumah dan kontrakan di Jalan Masjid 2 Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 29 Januari 2022, mengakibatkan tiga orang penghuninya tewas. Di samping itu, kisah pilu juga dirasakan Rifai penghuni selamat yang rumahnya turut terbakar. Ia mengaku hanya bisa menyelamatkan diri dan keluarganya. Api melahap kamar kontrakannya dengan cepat, sehingga membuat Rifai tak mampu menyelamatkan harta bendanya. Rifai yang kesehariannya sebagai tukang sampah mengatakan, selesai salat subuh ia mendengar teriakan kebakaran dari warga sekitar. Ia di ujung dulu, saya turun, anak ini belum dibangunin, saya bangunin orang dulu yang dibawa nih. Yang ini udah pulang ke pasar, udah jualan dia. Jadi ada yang di ujung yang menyinggah itu udah dibangunin, gak bangun-bangun. Daripada saya pikirkan anak saya belum dipikirin, saya ambil anak saya turunin semua. Saya gak sampah lagi, barang. Ini emang saya ambil anak saya gendong. Alhamdulillah, tempat orang. Empat orang? Ini emang istri. Silih bergerak diturun. Saya gendong yang satu, dua, dua aja. Ini mamatnya dua. Yang kecil, yang kecil ini. Berarti ada dua yang kecil. Bapak dua, ibu dua. Iya, dia bawa langsung keluar. Nah, yang punya rumah itu sudah di sini dia. Punya rumah. Lasam di sini, hidup. Teriak-teriak dia. Api, 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 katanya. Nah, itu ceritanya. Nah, setelah Pak Ripain menyelamatkan keluarga, sempat balik lagi. Saya balik lagi, dikasih selang sama itu. Ada rumah ini, kasih selang kecil. Saya mau nyelangin Negu, mau ngambil HP rencana tadi. HP aja diangkat, HP sama bijasa. Tapi udah gak bisa lagi masuk. HPnya udah besar. Selang dari rumah ini, kasih selang. Upaya penyelamatan handphone dan bijasa udah gak bisa. Udah gak bisa. Sama yang tiga orang juga udah gak bisa lagi. Nah, itu kalau gak bisa, saya pasti saya selamatiin. Cuman, kamarnya dikunci. Yang pernah, kan ada tiga orang yang tinggal, Pak. Iya, itu dikunci. Dan satu pria. Iya, itu suami istri. Yang tiganya itu. Yang tiga-tiganya itu di situ. Oh, tiga orang itu dalam satu rumah? Iya, satu rumah. Dalam satu rumah? Kamar dia itu di atas sebenarnya. Tapi dia di bawah. Yang suami istri itu kamarnya di samping saya. Tapi dia tidurnya di situ. Nah, dikira saya udah pada pergi semua. Tinggal saya dengan itu yang Pak Dek rumah jamu. Yang Tuhan pijit istrinya. Terkadang masih ada tiga orang itu ya? Alhamdulillah, saya selamat semua. Yang tiga meninggal yang di bawah tadi. Apa barang? Pari-pari yang bisa diselamatkan? Yang ini gak ada, cuman ini aja. Pakaiannya ya? Iya, gak ada surat-surat. Pada lagi doang? Iya, yang kebakar itu surat-surat semua. Ijasa? Iya, ijasa. KTP juga udah, udah ada di ganti dari RT. Ini ada petong kepinya. Di bawah. Sudah di situ semua? Dari RT ini dari. Cumanya di situ? Iya, kita. Setelah selamat ini. Bapak diungsi.